Pibas yang paling banyak dimiliki oleh teman-teman di Indonesia itu pibas apa? Yang paling umum sejuta umat? Ini pibas sejuta umat itu... Halo sahabat, hari ini saya sama Richie dari Buddyfish mau membahas tentang peacock bus. Pibas? Nah, ini koleksinya kan lumayan nih, banyak dan lumayan gede. Kadang-kadang ada kecil-kecil, saya lihatnya juga warnanya belum pada keluar maksimal kan? Jadi bingung bedainnya ya? Nah, ini udah mulai bisa nih kita bedain. Ini tanknya sekitar 2,5 meter lebih dikit, lebarnya sekitar 60 atau 70. Pibasnya macam-macam nih, ada pibas apa aja di sini? Di sini ada Monoculus, Temensis, Calberry, Orinoco, Azul, 5 jenis itu. Itu semua dari satu daerah atau ada misalnya dari Brazil atau dari Venezuela atau apa secara umum? Ya, secara umum Amerika bagian selatan. Pembagiannya itu berdasarkan sungai. Jadi bahkan ada beberapa yang namanya, kayak Orinoco itu nama sungai. Oh nama sungai. Itu nama sungai, jadi peacock bus Orinoco. Ya, orang yang kayak gitu. Itu mungkin kayak Mujairnya di kita kali ya? Betul. Tapi Mujairnya kan dari Afrika katanya, bukan dari... Memang ya, sebenarnya mereka ini masih satu family sama Mujair. Masih ciklit di dae. Sama ikan nila juga. Sama. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya yang paling kelihatan dekat nih. Ini nih. Ini kan kalau nggak salah bisa tumbuh gede banget nih ya. Ya. Apa nih sini-bisanya? Ini Temensis. Ini growth rate-nya yang paling tinggi. Dia pas sampai 100 cm ya, 1 meter. Jadi pibas yang bisa tumbuh paling panjang, paling besar itu yang ini. Ya, ini dia. Dia yang paling besar. Di sini ada dua kita. Ini ukuran sekitar 50 cm. 50 cm. Ini mungkin kalau misalnya tanknya saya bikin lebih besar, atau paling nggak dia sepi, nggak rame, terus kasih makannya full, dia bisa cepat gede juga. Cepat. Cuma kalau udah nyentuh angka 50, 60, nah itu perdumuan. Ya, mungkin setahun paling 5 cm. Setahun paling 5 cm. Di sini dikasih makan apa? Ini nila, nila hidup, lele hidup, udang. Biasanya itu. Mewah banget makan udang. Saya makan udang kadang-kadang. Udang pasar. Udang pasar. Nah, tadi kan kita bicara pibas yang terbesar. Temensis. Kalau pibas yang ukurannya lebih kecil, biasanya apa? Biasanya dia mulai, pertama dia ada pinima ya. Pinima itu sekitar 90 cm. Kebetulan stoknya lagi nggak ada di sini. Jadi nggak koleksi. Paling Orinoko. Orinoko itu yang paling banyak dipiara sama teman-teman pehobi kayaknya ya? Yang paling banyak monokulus. Kalau Orinoko yang mana? Orinoko itu terkenal dengan spotnya. Jadi dia ada yang 2 spot, ada yang 3 spot. Kebetulan yang punya saya ini 3 spot semua. Orinoko yang 3 spot. Itu tetap Amerika Selatan. Dan dia juga lumayan besar, cuma nggak sampai sebesar. Nggak bakal sampai 1 meter. Dia paling 60, 70 cm udah maksimal banget. Yang mana kah? Ini Orinoko. Ini Orinoko. Namanya Orinoko diambil dari nama sungai tempat dia berasal. Di sana Rio, Orinoko. Rio itu sungai dalam bahasa Brazil. Nah si Orinoko ini belum kelihatan jantan betinanya juga kalau begini? Orinoko ini tergolong pikok bas yang tidak jenong. Oh, jadi memang jantan pun belum tentu jenong? Belum tentu jenong. Dan betinanya pun kelihatannya cuma dari perutnya aja yang lebih menggembung. Kalau untuk harga Orinoko sama, misalnya dengan ukuran yang sama ya, Orinoko sama temensis itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi kalau ukuran ya. Kalau kita bicara ukuran kurang lebih sama lah. Harga juga kurang lebih sama? Harga kurang lebih sama. Cuma kadang dia marking yang dia lebih rewel. Yang mana dotnya lebih kereng, lebih simetris. Kualitas lah ya? Kualitas. Ya tadi udah ada Temesis, ada Orinoko. Nah sekarang yang pibas yang paling banyak dimiliki oleh teman-teman di Indonesia itu pibas apa? Yang paling umum sejuta umat. Ini pibas sejuta umat itu monokulus. Monokulus? Kenapa sih teman-teman karena memang harganya lebih murah, gampang diternak atau memang gampang dapetnya atau apa? Pertama iya, pertama dia pibas yang paling gampang diternak. Jadi dari hobis nih kita punya tau-tau gede, tiba-tiba dia gampang banget beranak. Nah alhasil harganya pun cepat turun. Yang mana kah itu? Ini monokulus. Monokulus? Ini monokulus? Ini kayak lohan yang jenong ya? Ini karena lagi birahi? Iya ini lagi birahi. Kalau jantannya birahi dia paling jenong. Dan ini yang disukain sama masyarakat Indonesia. Monokulus jenong. Saya mau beli monokulus jenong. Tapi kadang-kadang juga ada kualitas ya? Jadi walaupun sama-sama jenong tapi warnanya kurang terang. Ada yang warnanya terang tapi kurang jenong. Yang mahal itu udah jenong, terang, terus warna gradasinya juga kontrasnya bagus ya? Kontrasnya benar-benar bagus. Nah itu makanya monokulus ini walaupun sejuta umat, ada yang harganya cuma 100 ribu, ada yang sampai 2 jutaan juga ada. Karena itu tadi, balik lagi ke badannya, ke warnanya, ukuran. Temesis, Monokulus, Orinoco. Lanjutnya apa lagi nih? Ini kelberry. Kebetulan ini kelberry-nya bukan yang ada di pasaran, ini yang rare. Ini dari Araguainya langsung. Dia dari perairan Araguai. Makanya jarang banget sih sekarang di Indonesia karena udah gak bisa masuk lagi. Di sananya juga udah di blok, gak boleh ekspor kelberry ini. Ini yang kelberry-nya, yang kuning. Kuning dengan bercak mutiara, iya. Ini yang kita bilang sebenarnya warnanya gak bagus-bagus amat, tapi harganya bisa juga sampai 4 kali lipat harga pikok bas yang lain. Karena susah dapetnya ya? Iya, betul. Jadi bukan jelas dari warnanya. Iya, dan kalau keturunan murninya belum ada di Indonesia. Kecuali yang benar-benar kita ikan import. Saya sambil ngapalin, jadi pibas ada temesis. Ada monokulus, orinoco, kelberry, azul. Azul itu apa? Dari Spanyol atau apa? Biru artinya kalau gak salah. Benar, benar. Jadi nama dia diambil dari bahasa Spanyol. Azul itu sendiri artinya biru. Karena dia pikok bas yang dominannya warnanya biru. Sisanya pucat. Jadi kalau saat ini, kalau misalnya lagi gak birahi atau apa, kesannya kayak warna pucat aja, kayak ikan mujaer ya. Warnanya kelihatan pucat banget, kecuali kita kasih backgroundnya warna hitam. Jadi kontrasnya kelihatan tuh. Mana hitam, mana biru, dia lebih keren gitu loh. Kalau untuk kisaran harganya? Sama average. Dia agak flat. Oh, rada ke bawah, malah sedikit? Sedikit ke bawah. Kayak anakannya itu paling 50-100 ribu. Nanti dia sudah dewasa, paling 300-400-500 ribu. Makin gede, yaudah ngikutin aja. Gak bakal ada yang tiba-tiba wah, ampe jutaan gitu jarang. Altyazı M.K. Altyazı M.K.